Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah satunya, ini disebutkan PJK penyakit yang bukan menular, tetapi karena kita sendiri yang buat kasarnya seperti itu. Karena lifestyle kita sendiri ya. Dari tahun ke tahun memang meningkat, jangan sampai nanti sudah, sekarang terakhir itu 2015, nanti 2019, 2020 makinnya. Ini tugas kita, gimana caranya kita bisa mengurangi atau syukur-syukur kita bisa mencegah. Oke, karena logikanya kalau ini tidak menular, berarti kan harusnya lebih sedikit ya angka kejadiannya, harusnya gitu, idealnya gitu ya. Tapi karena ya tadi pola habit atau lifestyle yang sulit diubah kali ya, jadi makanya dengan acara ini Dr. Greg nih mau menekankan kepada kita semua, mengajak teman-teman semua, ayo kita ubah gaya hidup kita gitu ya, sedini mungkin gitu ya. Demi masa depan atau keselamatan tubuh kita, salah satunya tadi jantung sebagai organ vital kehidupan kita ya. Slide selanjutnya lagi, coba. Oh ada topan masuk ya. Coba kita sapa dulu sebentar ya dok ya. Silahkan. Baiklah, halo dengan siapa dan dari mana ya? Langganan. Oke, aku udah hafal ini dengan Bapak Ngimroni dari Bekasi. Nanya kalah, suaranya dingin-dingin empuk, ini pasti Bapak Ngimroni dari Bekasi. Baiklah, to the point aja ya Pak, Bapak Ngimroni. Langsung saja, apa pertanyaannya? Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Bapak. Mau nanya, penyebab jantung koroner itu apa gitu dokter? Saya tuh selama ini Alhamdulillah sehat-sehat, gak menderita penyakit Bapak pun. Paling penyakit rakyat, kena pelu gitu aja. Jadi, ingat saja pernyataan saya, saya tunggu jawaban Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Oke, jadi sejauh ini gak ada keluhan ya. Hanya penyakit rakyat tadi dibilangnya, sering batu pilek gitu ya. Oh itu common cold gitu ya. Aku juga sering mengalaminya sih gitu ya. Tapi, bagaimana dengan penyebab tadi ya dari, tadi kita bahas faktor resiko gitu ya. Ada penyempitan atau penumpukan plak tadi ya dok ya. Ya, salah satunya kalau penyakit jantung koroner itu terjadinya penumpukan atau atherosclerosis plak atherum yang terjadi pada pembeluh darah koroner kita. Terjadinya penumpukan itu banyak faktornya peningkatan kolesterol ya, DL, HDL dan kawan-kawannya. Terus kemudian terjadinya kurang aktivitas kita, elastisitas pembeluh darah koroner kita terganggu. Nah, dengan makin menumpuknya plak atherum itu tadi, sehingga membuat kekakuan daripada si pembeluh darah koroner itu. Makin lama, makin lama, makin menumpuk. Alhasil terjadilah serangan atau serangan jantung myocard infarct. Nah, terjadi myocard infarct. Nah, bila dalam konteks waktu kurun-waktu kurang dari sekian jam, memang kita sesuai dengan teori atau guideline yang sudah kita pelajari, dia harus direvaskularisasi atau harus dibuka. Pembukaan ini bisa dengan pemasangan stand atau pemasangan ring. Di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah memiliki atau capable dengan PCI atau pemasangan stand itu tadi. Jadi, kalau Bapak tadi menanyakan terjadinya kenapa ya? Karena penumpukan plak atau plak atherum atau penumpukan entah lemak, entah ya. Pokoknya ada sumbatan lah di dalam pembeluh darah koroner kita. Oke, jadi ada arteri atau pembeluh darah koroner itu ya, di dalamnya ada penumpukan plak-plak di dinding pembeluh darah gitu ya, dok ya. Namanya tadi perjalanan atherosclerosis yang bisa disebutkan oleh faktor resiko tadi, entah orang itu tadi kolesterolnya tinggi, atau hipertensinya tidak terkendali dengan baik, atau diabetesnya tidak terkendali dengan baik, dengan pola aktivitas hidup juga yang tadi kurang sehat, artinya ada yang nggak balance gitu ya. Dan ini perjalanannya panjang sebetulnya, dok ya. Tapi tadi bisa dibilang ada infakmiocard akut gitu ya, atau serangan jantung gitu ya, dok ya. Serangan jantung koroner yang sebetulnya itu bisa datang dikatakan tiba-tiba juga nggak ya, dok. Karena kan perjalanan atherosclerosis itu sendiri juga udah terbentuk panjang, lama gitu ya, dok ya. Mungkin barangkali itu kali ya, seputar penyebab dan faktor resiko yang perlu kita orang awam minimal ketahui gitu ya, dok ya. Baiklah, coba ada slide selanjutnya lagi. Oh, telepon dulu ya. Baik deh, bisa Pak dulu ya dokter Greg ya teleponnya ya. Halo, dengan siapa? Dimana? Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dimana? Dengan Sukron. Oke, dari daerah mana Bapak? Di Jakarta. Ingin bertanya apa ke dokter Greg? Kita tampung lagi pertanyaannya dulu ya. Pak Sukron nih, dari Jakarta. Silahkan. Saya mau nanya, makanan apa yang bisa bikin jantung kita jadi sehat terus, makanan apa yang harus dihindari gitu? Saya kan suka makan goreng-gorengan gitu, apa? Ini enggak, apa namanya? Payang enggak ya? Ada yang ditanyakan dokter kepada Pak Sukron. Tadi pertanyaannya, makanan apa yang harus dihindari begitu Pak ya? Iya. Oke. Yang menyehatkan jantung, begitu makanan apa gitu ya? Ada keluhan memangnya Pak? Usia berapa juga barangkali bisa diceritakan? Enggak sih, cuma mau tanya-tanya aja. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Sukron ya. Jadi lebih ke pemilihan makanan yang menyehatkan jantung, atau yang sebaiknya dibatasi gitu ya dok ya? Iya. Terima kasih Pak Sukron. Itu pertanyaannya pertanyaan yang bagus. Yang perlu dihindari adalah makanan-makanan yang kira-kira pada prinsipnya makanan yang keras, yang tidak bisa dikelola, dicerna oleh badan kita. Yang kedua adalah makanan-makanan yang terlanjur atau terlalu banyak lemak, atau kolesterol tinggi, atau seperti yang tadi sebutkan Bapak, gorengan. Gorengan itu ya sebetulnya sih kalau dari asal tidak terlalu banyak. Kemudian penggorengan itu, apa minyak digorengkan, kalau dari beberapa ahli yang bilang sekali digoreng, langsung dibuang. Tapi kembali lagi kan kalau digoreng hanya sekali ya faktornya banyak lah ya. Jadi silahkan kalau gorengan secukupnya, atau kolesterol dan kawan-kawannya Bapak mengonsumsi misalkan santan berlebihan, atau Bapak mengonsumsi yang enak-enak, mohon harus dihindari. Dihindari dalam arti kata bukan di jangan sama sekali, tapi kalau memang Bapak sudah mengonsumsi itu terlalu sering, mohon mulai perlahan-lahan dikurangi. Kemudian Bapak dengan usia Bapak yang mungkin sudah lebih dari 40 tahun, tidak ada salahnya untuk medical check-up. Paling tidak ke fasilitas kesehatan yang Bapak bisa ngecek deh, apakah laboratorium kolesterolnya bagaimana, anti-glycerinnya bagaimana, HDLnya bagaimana, tensinya bagaimana. Paling tidak dengan usia lebih dari 40, kita sering untuk medical check-up ke rumah sakit. Mungkin seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Alhamdulillah. Dokter, kita lanjutkan kembali, coba slide ya. Tadi, slide-nya bisa ditambahkan dulu. Ada lagi enggak? Prevalensi penyakit jantung menurut provinsi. Oh, ada datanya nih. Oke, silakan dokter penjelasannya apa. Ini sekilas saja, sekilas padang di Indonesia mencapai 1,5 persen persentasi dalam seluruh dunia. Tapi ini datanya diambil 2018 ya. Tahun lalu dong? Tahun lalu. Mungkin tahun ini juga nambah lagi. Pastinya nambah, cuman ini bisa di-skip lah. Maksudnya enggak, hanya sekedar sebagai data saja. Oke, padahal ini bukan penyakit menelar kita ya tadi. Ya, oke. Baiklah, coba slide. Selanjutnya ini sebagai gambar nih ya, kalau ternyata prevalensinya ini. Wow. Pola hidup yang kira-kira paling tidak kita bisa bantu. Kalau kita jarang aktivitas fisik, jarang mengkonsumsi buah dan sayur, mengkonsumsi makanan ringan yang berlebihan, terus berminuman bersoda dan malas dalam beraktivitas, yang atas dengan yang bawah ini adalah merokok dengan alkohol berlebihan, salah satunya menyebabkan obesitas, gangguan pencernaan, kanker paru, stroke, kerusakan organ, kemudian jantung, kematian, dan lainnya. Oke. Efeknya kira-kira seperti ini secara gambarannya. Tapi mohon maaf dok, ini bisa mengancam usia berapa sih gitu ya, artinya kelompok usia lansiaka, produktifka, atau bahkan makin kesini, tadi kan prevalensi kan meningkat gitu ya, mungkin berdasarkan literatur atau dugaan-dugaan gitu ya, atau prediksi ke depan gitu ya, apa anak-anak, remaja gitu ya, sudah mulai beberapa ada yang mengalami penyakit jantung corona, artinya kok masalahnya jadi jauh lebih dini sekarang gitu. Jadi kan menjadi perhatian kita bersama nih dong. Kalau terjadinya pada siapa, pada semuanya bisa terjadi. Anak-anak remaja dewasa atau remaja tua pun bisa. Remaja tua, dewasa muda gitu ya. Dewasa muda, masih bisa. Jadi selama kita terpapar atau terkena itu tadi semakin dini, semakin dini juga itu berjalan akan muncul. Oke. Obesitas, peningkat apa namanya tadi, tekanan darah yang tidak stabil, gencing manis yang tidak terkontrol, kemudian olahraganya kurang. Mau usia berapa ya, semuanya usia bisa kena di situ. Oke, bisa menyerang usia berapa aja, jadi selamin apapun juga gitu ya. Dengan latar belakang, sosial ekonomi apapun juga ya dok ya. Baik, coba disapa dulu lagi ya. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Endang di Pemalang. Oke, aku udah hafal suaranya Ibu Endang ya. Silahkan Ibu Endang dari Pemalang yang bertanya apa kepada dokter ya. Dokter Greg, silahkan. Iya, terima kasih. Dokter, kalau ada pasien yang sudah mendapat obat-obatan untuk jantung, misalkan pasien tersebut sudah dapat indiksi lohenol, dan obat teros, obat jantung. Apakah pasien itu sudah bisa dikatakan aman untuk tidak terjadi serangan lagi? Mas Yute, ada pasien yang sudah mendapatkan obat lohenol dan obat-obat teros lain, tapi kok dia belum selama juga? Ya, terima kasih dokter. Yang kedua dokter, untuk aktivitas pasien yang sedang dalam perawatan itu, totalnya itu sampai pasien, misalkan keadaannya bagaimana dokter, apakah misalkan anti baju itu bisa menimbulkan serangan, gitu dokter. Terima kasih dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang ya pertanyaannya. Jadi tadi, apa tuh? Pertama, pasien yang sudah mungkin serangan, gitu ya, ada rewet seperti itu, gitu ya, sudah dikendalikan dengan obat-obatan, diberikan obat jantung, tapi bagaimana kemungkinan ke depannya, dok, ya, resiko serangan yang berulang, atau bagaimana sih, apakah dengan obat itu bisa menjamin, gitu ya, tadi ya, untuk terhindar dari yang namanya serangan berikutnya. Oke, terima kasih Ibu. Bu Endang ya. Bu Endang ya tadi ya. Dari Pemalang. Oke, Bu Endang dari Pemalang. Serangan jantung, serangan waktu itu, serangannya waktu itu seperti apa? Apakah dokter yang saat itu menangani serangan menjelaskan kepada Ibu, kalau Ibu ini serangan jantung, Ibu harus dipasang ring atau tidak? Kemudian saya sempat dengar sudah diberikan injeksi lovenok, suntikan lovenok, suntikan lovenok, ini pengencer, diharapkan ada tindakan lanjutan setelah itu. Paling tidak kita pengintipan pembuluh darah koroner dengan namanya angiografi. Angiografi. Atau katedrisasi. Katedrisasi diintip pembuluh darah jantungnya, apakah betul saat Ibu serangan beberapa waktu yang lalu itu betul terjadi penyembatan atau tidak? Bila dengan katedrisasi kita melihat ada sumbatan yang lebih dari 60%, kita sarankan memang pasang. Atau stand atau kita pasang. Tapi kalau kurang kita lifestyle modification, kita perubahan gaya hidup, minum obat, dan kawan-kawan. Tetapi, kalau saat belum dilakukan katedrisasi, baru diberikan injeksi lovenok atau suntikan lovenok itu selama beberapa waktu, itu baiknya tindakan selanjutnya adalah katedrisasi. Kita intip, kita pastikan betul pembuluh darah koroner jantung Ibu atau penderita itu aman. Aman dalam arti kata sumbatannya kurang dari 60%. Oke, boleh. Kalau memang ada, kita sarankan memang pasang atau stand. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obat itu apakah menjamin? Obat itu bukan menjamin, obat itu menjaga atau mencegah. Bukan menghit apa? Paling tidak kita mencegah, menjaga supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi penyumbatan kembali. Dan kalau sudah dipasang ring atau dipasang stand, itu kita kontraknya seumur hidup minum obat. Itu sudah wajib, itu harus kita kerjakan seumur hidup. Kemudian tidak boleh tidak. Nah, sebulan sekali, tiga bulan sekali, itu tetap kontrol, tetap evaluasi. Evaluasinya kalau sudah pasang, salah satunya dengan treadmill. Kita bisa mengevaluasi jantungnya seperti itu. Jadi tadi ke depannya, apa tadi katedrisasi bagaimana ya? Apa sudah atau belum gitu ya? Apakah perlu pasang stand atau enggak gitu ya? Terus juga tadi pertanyaan selanjutnya, tadi kalau enggak salah, pasien jantung nih, jantung koroner gitu ya, yang sedang mengalami perawatan tadi ya, kalau enggak salah, kemungkinan misalnya tadi lagi ganti baju atau aktivitas tertentu begitu ya, tadi apakah bisa beresiko ke tadi, yang infark miocard akut gitu ya, serangan jantung koroner. Jadi dipicu dengan mungkin aktivitas tertentu bisa atau enggak gitu ya? Itu ya, kalau enggak salah pertanyaannya ya. Oke, jadi apa tanggapan dokter Greg nih? Singkat saja untuk pertanyaan ini ya, sebelum ke email. Tanggapan saya adalah, segala sesuatu saat terjadi serangan, itu bisa, mohon maaf buang air besar pun bisa terjadi. Serangan dalam arti kata, kalau pasien itu datang dengan serangan jantung atau infark miocard, belum tertangani dengan tuntas, belum revaskularisasi atau belum dibuka penyumbatannya, dia buang air besar pun bisa terjadi serangan, bisa terjadi efek yang fatal. Tapi kalau sudah direvaskularisasi atau sudah dibuka, sudah dilancarkan kembali, pun bisa terjadi karena faktor satu dan lain-lain. Memang saat di rumah sakit, serangan itu kita mengistirahatkan total. Penderita kita istirahatkan, ya antara 3 sampai 7 hari, tidak beraktifitas fisik, tidak banyak kunjungan dari tamu, atau dari keluarga, atau dari segala macam, kita minimalisasi. Supaya kita bisa betul-betul istirahatkan. Setelah itu tahapannya kita ada evaluasi dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi bukan rehabilitasi konsek yang lain, tapi rehabilitasi ke arah jantung itu kita ada. Jadi kita evaluasi, rehabilitasi apakah bisa menuju tahapan selanjutnya atau tidak. Oke, jadi bentuk dukungan keluarga pun disini termasuk memberikan hak istirahat kepada pasien. Jangan terlalu banyak dikunjungi. Mungkin dilihat-lihat juga kali ya timingnya. Terus juga tadi yang penting revaskularisasi tadi ya dibuka, penyumbatannya dilebarkan atau apa istilahnya gitu ya dok ya, supaya ya tadi paling nggak mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini. Nama usia, tempat tinggal, atau asal kotanya. Ini ada dua pertanyaan dokter yang bisa dokter beritanggapan. Pertama dari Sinta Bekasi. Dokter ayah saya usia 60-an mengalami sesak nafas terus gitu ya. Tidak menghilang-hilang. Sudah berobat ke dokter dan dinyatakan bahkan pembengkakan jantung serta penyempitan pembuluh darah. Saat ini sudah diberi obat untuk satu bulan, tapi belum diperiksakan lagi. Apakah perlu pasang ring atau tidak? Oke. Untuk kondisi ayah saya, bagaimana menjaga aktivitas fisiknya dokter? Agar kondisinya tidak semakin berat. Terima kasih. Jadi untuk sementara, diberi obat sebulan dengan kondisi tadi, pemegkakan jantung dan penyempitan pembuluh darah ya, menurut Sinta. Bagaimana dokter, saran dokter untuk ayah Anda dari Sinta? Terima kasih. Untuk saya dengan usia 60 tahun, laki-laki 60 tahun, sudah diberikan obat berarti sudah pereksa ke dokter. Selanjutnya adalah, apakah Bapak sudah di pemeriksaan lanjutan? Dalam arti kata lanjutan itu, kita lihat struktur anatomi dengan cara pemeriksaan eho kardiografi. Selanjutnya, kalau beliau masih mampu untuk melakukan aktivitas lagi, treadmill, kita evaluasi dengan treadmill A. Dengan di treadmill, hasil eho juga, mengarah tidak betul kita melakukan katedrisasi yang tadi saya sampaikan. Bila dari hasil dua penulisan itu mengarah ke sana, kita tidak ada salahnya melakukan tindakan katedrisasi. Kita intip pembuluh darah koronernya. Betul tidak? Seperti yang Mbak Sinta sangat tanyakan, benar nih Bapak saya perlu dengan pemasangan ring. Dari mana? Dari hasil katedrisasi memang ada penyumbatan lebih dari 60. Oke, baru dipasang. Tapi kalau tidak ada sumbatan yang signifikan, kurang dari itu, ya dengan obat-obatan, dengan lifestyle modifikasi, perubahan gaya hidup, stressor dikurangi. Karena stressor itu yang bisa mengurangi kan pribadi. Jadi, sama orang sekitar bisa mendukung, stressor dikurangi, obat-obatan rutin dikonsumsi, pola, kembali lagi topik yang hari ini, pola sehat, pola aktivitas minimal 30 menit dalam satu hari itu. Oke. Baguslah paling jelas seperti itu. Tadi ya, penting juga tadi mengelola, mengenali emosi gitu ya dok ya. Menerimanya, dikendalikan emosinya, dukungan dari orang-orang sekitar, supaya jadi jauh lebih tenang, relax gitu ya dok ya. Itu juga sangat penting ya. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, dari Dwi, 28 tahun Jakarta Pusat. Dokter, saya pernah MCU, medical check up maksudnya ya, dan periksa EKG. Hasilnya jantung saya normal, Alhamdulillah. Namun terkadang, saya sering merasakan jantung saya berdebar, terlalu kencang katanya, dan ada nyeri dada di sebelah kiri. Bahkan terjadi di saat tidur malam, atau pas istirahat. Apakah kondisi seperti tersebut, bisa normal terjadi dok, bila kita memang sedang ke lahan fisik? Atau itukah tanda-tanda penyakit jantung koroner? Bagaimana dokter? Apakah semudah itu mengatakan, bahwa, oh ini gejala penyakit jantung koroner? Begitu ya, jadi seperti apa tanggapannya? Oke, terima kasih. Tadi Bapak atau Ibu Dwi, atau Mas Dwi ya? Tidak dijelaskan ya, gendernya. Dwi 28 tahun lah. 28 tahun ya. Usianya, usia muda, 28 tahun, keluhannya berdebar cepat ya? Oke. Berdebar cepat, lokasinya di dada sebelah kiri. Kita bisa tahu, kira-kira jantung tadi, posisi besarnya, sekepalan genggam orang dewasa, ada di sebelah dada sebelah kiri. Bila nyeri dada di sebelah kiri, kita tidak bisa pastikan lokasinya, kemungkinan iya. Tapi kalau kita bisa pastikan, kemungkinan bukan. Kemudian waktunya, durasinya, durasinya kalau 15 menit atau lebih, mengarah ke sana, iya. Tapi kalau bukan, tidak. Tapi konteksnya di sini adalah, beliau mengeluhkan berdebar cepat, saat istirahat pun berdebar. Kita bisa ada pemeriksaan lanjutan, yang namanya, holter monitoring. Itu mengarah ke, irama jantung aritmianya. Jadi, jantung ini, ada koronernya, ada salurannya, ada listriknya, kelistrikannya. Kalau berdebar terlalu cepat, paling tidak, kita bisa pemeriksaan namanya, holter monitoring. Pemeriksaan jantung, direkam jantungnya, selama 1x24 jam. Kita boleh aktivitas fisik, tetapi syaratnya dua, tidak boleh mandi dan tidak boleh dilepas. Jadi, dengan direkam itu, kita bisa melihat dalam 1x24 jam, tidur pun, kita bisa tahu, oh, orang ini dalam tidur pun, detak jantungnya, melebih 100x per menit, atau kurang dari 50x per menit. itu bisa terekam. Setelah 24 jam dilepas, rekamannya diolah datanya, baru kita ketahuan, mau mengarah ke mana? Ke koronernya, atau salurannya, atau ke listriknya. Seperti itu. Koron lebih seperti itu ya, tanggapannya untuk Dwi, 28 tahun dari Jakarta Pusat. Oke, Dr. Gray, kita istirahat dulu sinak ya, nanti dilanjutkan kembali ya. Oh iya dok, Nanti, aku mau kasih tahu nih juga, untuk pemirsa dokterku, dan pendengar Fit Radio Bandung, yang semarang gitu ya, kita kan dari tadi berdua aja nih, nanti di segmen terakhir, akan ada bintang tamu nih, temen aku nih dok, namanya Prof Teo, dan temennya satu lagi, Prof Teo nih, kenal gak dok? Kayaknya pernah dengar itu Prof Teo, benar-benar. Dwi rumah papet ya gitu ya, tapi kita jelah dulu, nanti kita kenalan lagi ya. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.